Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TV Rebengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, terima kasih Anda kembali menyaksikan dokter Gito masih membahas mengenai rabies. Kita kembali ke dokter Elsa. Oke dokter boleh kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Boleh kita masuk ke yang kategori 2, kategori 3. Kalau kategori 2 dianya itu menggigit ya, ini katanya simpelnya adalah kulit terbuka, goresan kecil, atau cakaran, atau lecet tanpa pedarahan, vaksin harus disuntikan sesegera mungkin. Nah ini kategori 2 berarti dia, walaupun dia cuma cakaran, apalagi gigitan, dia sudah harus diberikan vaksin. Kategori 3, satu atau beberapa gigitan transdermal, maksudnya di kulit ya, atau goresan, jilatan pada kulit yang rusak, kontaminasi selaput lendir dengan air liur dari jilatan, dan paparan dari hewan yang ada rabiesnya, vaksin rabies dan imunoglobulin harus diberikan. Maksudnya di sini ada vaksin dan serum yang harus diberikan, di tempat yang berbeda sesegera mungkin rabies imunoglobulin dapat diberikan sampai hari 7 suntikan dari dosis pertama vaksin. Yang dimasuk dengan di tempat yang berbeda, itu maksudnya gimana dokter? Jadi kalau untuk yang serum, serum itu misalnya nih, kalau vaksin anti rabiesnya itu biasanya kalau dewasa kan diberikan pada lengan ya, pada lengan kiri dan kanan 2 dosis, baru berarti kalau untuk serum anti rabiesnya itu bisa diberikan di area paha. Oke, artinya tidak bisa bersamaan ya? Kalau untuk yang serum anti rabies ini, dia pemberiannya beda lagi. Kalau dianya di tempat yang lukanya berisiko tinggi, alias dari bahu atau ke atas, seperti itu ya, yang dekat jaraknya dengan sistem sarap pusat, itu biasanya dipakai setengah dosis untuk diberikan di lokasi gigitan. Misalnya yang paling banyak sih di bagian area wajah ya, area wajah sama area bahu, itu serumnya disuntikan langsung tuh, di bagian yang terkena gigitan itu. Dan setengah dosisnya baru di lateral paha, seperti itu. Itu untuk serumnya. Adakah yang disuntik di area pusar dokter? Tidak ada. Tidak ada ya? Iya, area lengan atas sama area lateral paha. Seperti itu ya. Area-area tertentu artinya ya? Tidak bisa semuanya? Jadi penyuntikannya itu secara intramuskular, kita sebutnya suntiknya itu IM, intramuskular. Jadi pemberiannya itu, penyuntikannya itu di area lengan dan paha. Tidak sembarangan suntik ya dokter ya? Beda lagi nanti penyakitnya. Jadi ini rabies post exposure prophylaxis. Artinya adalah pencegahan rabies setelah terpapar. Setelah digigit ya, bahasanya setelah digigit, baru kita memberikan ada yang namanya intervensi-intervensi yang sesuai dengan kategori luka tadi. Jadi kalau memang belum pernah divaksinasi, intervensi yang diberikan adalah membersihkan luka. Ya, nanti mungkin slide selanjutnya, pembersihan luka yang untuk rabies ini ada pembersihan luka yang khusus ya. Tidak hanya, mungkin pembersihan TV yang di rumah yang sering itu misalnya tujuh langkah menciptakan, tidak seperti itu. Kalau rabies dia beda lagi. Ada pemberian serumnya tadi, mungkin ini sekilas saja, ada vaksinnya. Terus kalau pernah divaksin, dia beda lagi. Pembersihan luka, ada serum, ada vaksin. Mungkin ini nice to know aja. Untuk vaksin ini bagusnya diberikan memang sebelum ada gigitan atau setelah ada gigitan dokter? Nah, jadi indikasi pemberian vaksin ini ya, idealnya pemberian vaksin ini diberikan pada hewan-hewan peliharaan di rumah. Kalau memang pemirsa TVRI di rumah ini suka melihara anjing, suka pelihara kucing dan hewan apapun itu, sebaiknya dilakukan vaksinasi terhadap hewannya. Karena kita kan gak tahu hewannya ini pergi kemana, seperti itu ya, dan berjumpa dengan masyarakat di sekitarnya. Dan kita tidak tahu yang akan terjadi, seperti itu. Namun, kalau memang untuk pemirsa TVRI di rumah merasa, merasa punya hobi berburu ke hutan, seperti itu ya, atau lingkungan kerjanya itu banyak hewan liar seperti anjing, seperti kucing, boleh. Boleh, boleh pemirsa TVRI di rumah itu meminta dilakukan vaksinasi terhadap dirinya untuk mencegah kalau sudah nanti digigit, dia sudah ada antibodi yang melindunginya. Boleh antisipasi berarti dokter ya? Boleh. Datangnya ke puskesmas? Boleh, nanti datang ke puskesmas untuk mendapatkan informasi untuk pemberian vaksin profilaksis dengan kepentingan tertentu ya. Oh, harus ada kepentingan tertentu ya dokter ya. Kalau misalkan tidak ada kepentingan tertentu? Biasanya itu nanti di luar indikasi ya, di luar indikasi. Karena stok vaksin ini yang pertama dia terbatas. Dia memang kalau alurnya itu dia, vaksinnya itu sejauh ini ya, dia belum ada yang standby di puskesmas. Jadi dia memang mendapatkannya itu sesuai dengan laporan. Jadi misal ada pasien yang digigit anjing atau kucing datang ke puskesmas, nanti ada di puskesmas itu PJ program Rabies, dia nanti akan memberikan usulan ke dinas provinsi, barulah nanti dapat ke dinas kota, dinas kesehatan kota. Seperti aturannya. Memang ada prosesnya ya, seperti itu. Biasanya pasien-pasien kita itu banyak yang bukan tidak sabar, hanya saja mungkin tidak mengerti alur dari administrasi untuk mendapatkan vaksin. Mungkin karena panik tadi juga ya dokter ya. Artinya boleh ya antisipasi memberi vaksin Rabies. Sesuai dengan kepentingan tadi ya. Tapi kalau memang sudah digigit, itu mau tidak mau harus diberikan vaksin. Wajib ya dokternya? Wajib diberikan vaksin, seperti itu ya. Ini untuk treatment. Yang bisa dibilang pengobatan yang dilakukan pada orang yang sudah didiagnosa Rabies itu, dianya itu hanya tindakan suportif yang bisa diberikan. Artiannya sesuai dengan gejalanya. Misalnya, memang kalau memang orang-orang Rabies itu kan terkenal, dianya itu rahangnya kaku, tubuhnya nanti kaku-kaku. Mungkin akan diberikan anti-kejang. Kalau memang dianya nyari, nanti diberikan anti-nyari. Seperti itu ya. Dan bisa dibayangkan kalau untuk perawatan pasien yang Rabies ini, dianya itu memang diisolasi. Mungkin kita belajar dari peristiwa COVID dulu ya. Nah kalau untuk yang pasien ini memang satu ruangan itu kalau bisa untuk dia sendiri. Dengan keadaan lampu yang redup, karena dia takut cahaya. Dengan kondisi di dalamnya itu tidak ada kipas angin, tidak ada AC, seperti itu. Karena dia takut dengan angin, seperti itu. Jadi memang dia istimewa untuk perlakuan perawatan untuk orang-orang yang terkena Rabies ini. Istimewa hampir seperti zombie ya. Benar. Takut dengan cahaya. Dan untuk pemberian pengobatannya, tenaga kesehatannya pun juga istimewa. Artiannya apa? Mereka harus memakai alat pelindungan diri yang memadai, seperti itu ya. Dan harus didampingi dengan mungkin keamanan. Karena orang yang Rabies tadi, status mentalnya sudah terganggu. Dan dia bisa berperilaku dengan anarkis dan hiperaktif, seperti itu. Kirip dengan perawatan COVID-19 ya dokter ya? Kurang lebih seperti itu. Ini mungkin secara garis besar sudah di slide sebelumnya. Jadi kalau kasus paparan hewan dengan penularan Rabies, Jadi kalau hewannya hilang, seperti itu ya. Hewannya itu sudah gigit terus lari, seperti itu ya. Terus lihat dari derajat lukanya apakah resiko tinggi atau resiko rendah. Nah kalau resiko tinggi tadi, dia diberikan double far dan star. Intinya itu, prinsipnya itu ya. Dan kalau hewannya dapat ditangkap, memang wajib ya hewannya itu dikurung 10 sampai 14 hari. Ya kalau memang nanti dalam 10, 0 lah, 0 sampai 14 hari dia menunjukkan gejala-gejala Rabies. Seperti yang sampaikan dokter Wenti sebelumnya itu, wajib lapor. Wajib lapor kalau hewannya itu menunjukkan gejala-gejala Rabies. Tidak untuk melapor sendiri ke dinas yang terkait dokter? Boleh. Kalau mungkin pemirsa TV di rumah bingung, boleh dari tingkat yang paling sederhana, misalnya ketua RT, keasmas lebih bagus lagi, seperti itu ya. Kalau memang bingung alunnya bagaimana. Oke, dokter sebelum kita lanjutkan, kita harus jeda terlebih dahulu. Oke pemirsa, jangan kemana-mana, tetap saksikan dokter kita bersama kita sehat.